kenapa saya tidak memilih inverter hybrid inverter hybrid itu nah itu kan ATS ini inverter ini MPPT ini semuanya jadi satu kompak menjadi sebuah satu perangkat saja itu lebih simple, lebih sederhana kenapa saya tidak memilih itu seperti ini perangkatnya bentuknya seperti ini ini adalah sebuah inverter dengan MPPT sebagai charger dan juga dilengkapi sebagai ATS dan banyak yang sudah dilengkapi dengan fitur monitoring oke tentunya saya memiliki beberapa alasan sebagai seorang pemakai atau sebagai seorang konsumen tentunya saya memiliki alasan, kenapa saya tidak memilih inverter hybrid lebih memilih inverter rakitan yang produksi lokal, tentunya ada alasan alasannya apa saja ini dia oke alasan yang pertama ini saya menuju grup panel surya disini saya kasih kata kunci memperbaiki inverter hybrid nah ini kata kunci memperbaiki inverter hybrid disini ada orang sedang mencari informasi ada teknisi tidak yang bisa memperbaiki inverter hybrid ini jadi kesimpulan saya ini postingan ini tidak cuma ini termasuk tahun-tahun sebelumnya sekarang 2023 2022 2021 atau 2010 saya juga sering menjumpai postingan-postingan yang seperti ini nih mohon info teknisi yang bisa memperbaiki inverter hybrid atau yang pabrikan atau yang buatan toko ini postingan-postingan seperti ini tidak cuma ini banyak kalau saya cari jadi alasan saya itu bahwasannya inverter hybrid itu ketika terjadi kerusakan tidak semua teknisi itu mampu atau mau memperbaikinya masih belum begitu banyak ya sudah ada tapi mungkin di kota-kota besar sedangkan saya domisili di kampung yang notabene teknisinya itu kemungkinan itu mampu sedangkan kalau inverter yang rakitan itu hampir semuanya bisa mungkin saya juga bisa memperbaiki sendiri seperti itu alasan yang pertama adalah untuk perbaikannya itu lebih mudah inverter yang rakitan oke ini juga ada sebuah video di youtube saya lihat saya cuplik dengan kata kunci yang sama memperbaiki inverter hybrid nah disini ini belionya itu sedang memperbaiki inverter hybrid karena ada error nah ini diperbaiki nah dibuka diperbaiki dan saya juga melihat ketika saya melihat ini saya itu kan sebagai konsumen itu bisa menilai seperti apa isinya terus perbaikannya mudah atau tidak yang tentunya ini kesimpulan saya lagi nah ini seperti ini ini gambarnya seperti ini ini komponennya menggunakan komponen kecil atau SMD komponennya kecil-kecil ya tentu saja biasanya yang memperbaiki itu kalau jenis SMD ini kan kadang tukang service HP biasanya yang saya rasa belum tentu dia itu mampu bahkan misal pun dia mampu itu belum tentu mau karena pekerjaan ini ya menurutnya mungkin ya bukan bidangnya bisa juga ini teknisi untuk tipe inverter seperti ini masih di kota-kota besar mungkin kalau saya domisili di kota seperti Jakarta atau Jabotapek mungkin tidak ada masalah tapi kalau saya hidup di kampung seperti ini misalnya terjadi kerusakan ada komponen SMD yang rusak seperti digambar di atas ini ini SMD kapasitornya ini terjadi kerusakan ini dilepas terus di tester ini terjadi kerusakan habis itu diganti lah sama teknisinya nah ini barang sepele ini harganya murah sekali itu mungkin 100 rupiah 100 sampai 500 rupiah nah harganya SMD itu kecil itu murah tapi nyarinya itu kalau di kampung itu tentu saja ya sepertatnya tidak semudah itu nyarinya berbeda kalau saya di Jakarta domisili nya tentu saja kalau saya mau nyari ke gelodok nyari ke mangga 2 nyari ke mana-mana itu biasanya di kota-kota besar itu lebih mudah sedangkan kalau di kampung saya ini ya saya akan kesulitan biarpun ada pun saya agak kerepotan harganya katakanlah Rp1 500 rupiah katakanlah Rp1 500 rupiah saya beli cuma satu yang recak satu kan repot sekali menurut saya ini enggak nyaman jadi saya membandingkannya itu dengan sepertatnya itu kalau untuk inverter lokal itu lebih mudah jadi toko-toko elektronik sepertat untuk televisi maupun radio itu juga banyak berbeda dengan komponen-komponen untuk inverter tipe hybrid ini setelah diperbaiki diganti SMD kapasitor yang rusak itu inverternya ini sudah jadi ini sudah jadi sudah menyala kembali dengan normal cuma diganti SMD kapasitor yang rusak nah bisa dibandingkan dengan sistem saya ini sistem saya yang rakitan ini di mana TS inverter dan MPPT ini terpisah-pisah saya merakit sendiri misalnya terjadi kerusakan saya seorang konsumen saya itu pengguna misalnya terjadi kerusakan di misalnya mohon maaf mudah-mudahan tidak kerusak nah ini MPPT-nya misalnya MPPT-nya ini tidak menyala saya enggak usah panggil teknisi saya tahu ini ada kerusakan ada masalah di MPPT-nya kan seperti itu sangat mudah ketika terjadi masalah ini saya tahu atau yang tidak menyala inverternya atau ada masalah di ATS-nya atau ada kendala di LVD-nya ini tentunya saya sebagai seorang konsumen atau seorang pengguna itu saya akan tahu bahkan tanpa pengetahuan yang lebih mendalam tentang elektronik saya bisa memperbaiki sendiri ya contoh misalnya ya seperti contohkan tadi misalnya itu rusak saya tinggal itu saya lepas saja oh ini yang bermasalah ini kan saya sudah tahu tanpa merepotkan teknisi untuk yang berikutnya adalah upgradable upgradable saya ketika mau nambah katakanlah ini sekarang 2400 WP saya mau nambah PV saya tinggal upgradable saya sudah pernah tahu dulu saya itu menggunakan sistem 12V sekarang sudah diganti 24V dan ini juga bisa di upgrade ke 48V atau 36V ini upgradable dari inverternya MPPT-nya maupun ATS misalnya saya upgrade itu semuanya sangat mudah bisa saya lakukan sendiri tanpa bantuan teknisi terus yang kelima selain kata upgradable kita bisa menggunakan kata cici label bahwasannya saya merakitnya ini bertahap saya dulu beli baterai itu pertama itu habis itu diikuti yang lainnya terus beli MPPT-nya itu pertama itu yang tengah berikutnya sebelahnya sebelahnya ini bisa dicicil saya beli secara bertahap 250 WP habis itu saya upgrade saya cicil lagi saya beli jadi 550 sampai sekarang itu 2400 WP semuanya itu dicicil cicil label bisa dicicil bisa diaksur kita beli secara bertahap ini keuntungan sistem yang rakitan berbeda dengan sistem yang hybrid yang otomatis misalnya saya beli yang 48 itu gak bisa kita downgrade jadi 24 atau 36 atau 12 itu gak bisa kalau di factory yang ini punya saya ini bisa 12 sampai 48 bisa di upgrade dan bisa dicicil itu adalah beberapa alasan kenapa saya tidak memilih inverter tipe hybrid tapi saya lebih memilih sistem rakitan yang saya rakit sendiri dari bawah sampai katak untuk sistem panel serianya dengan alasan-alasan yang saya sebutkan tadi di depan jika ada yang mau komentar nah mungkin saran saran pemirsa itu bagaimana mungkin pemirsa punya alasan sendiri silahkan ketik di komentar menurut Anda bagaimana itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati